Hai young people, kalau pergi ke Surakarta, jangan pergi sendirian. Kalau kamu berwisata, jangan lupa buat kulineran. Nah, aku Oli, mumpung lagi di Cilacat, Jawa Tengah, mau ngajakin kamu buat kulineran menu yang katanya legendaris. Namanya Satemartawi. Nah, penasaran kan kayak gimana? Selamat datang di Kuliner. Ini dia, Kedai Satemartawi. Tersebar di lima cabang yang aku datangi lokasinya di Jalan Rikjen Katamso, nomor 56 Cilacat. Sajian ini istimewa, karena potongan daging ayamnya besar, sehingga perlu pakai dua lidi deh buat menyangganya. Daging ayam fresh alias baru potong pagi, dan aneka bumbu rahasia yang turun-temurun selalu sama, bikin sate ini cita rasanya terjaga sejak tahun 40-an. Terus nih, setiap hari ada sekitar 50 poti sate ayam yang bisa dipesan. Gak cuma bisa makan di tempat, sate juga dapat di request sama yang hajatan atau acara orang kantoran. Hmm, jadi gak sabar pengen cobain? Nah, aku sebagai penggemar sate, pengen tanya-tanya. Tapi pesan dulu ah. Sate? Sate? Berempat tusuk? 200 tusuk makan di sini. Gak pakai lama, pesanan datang. Dan aku pengen ngobrol nih sama pengelolanya, yakni Mas Anton. Kenapa sih masih bisa bertahan sampai sekarang yang menjadi usaha kurun-kurun? Yang membuat bertahan, yang pasti karena masih laku ya. Gitu ya. Yang kedua, karena kalau kita menilai kota Cilacap, makanan khasnya itu kurang terangkat amanya. Kalau saya tanya mbak, kan coba makanan khas Jogja gudang. Tapi kota Cilacap apa? Kita juga gak tau lah. Beruntungnya dari tahun 1948, sudah dikenal orang, jadi meskipun bukan makanan khas, jadi menjadi satu tujuan kuliner wajib ke orang Cilacap. Oke deh, info udah didapat, menu yang ditunggu juga udah tiba. Saatnya cicipi hidangan. Eh, tapi aku mau jelasin dikit nih ke In People. Nah In People, di depan aku udah tersaji satu lengkap porsi tape matawi. Kita akan dapetin 10 tusuk sate yang terdiri dari 7 sate daging, terus 2 sate kulit, sama 1 sate api. Tapi ini semua bisa di request kok sesuai dengan keinginan In People. Kalau In People sukanya lebih banyak daging, ya gak apa-apa, boleh. Pokoknya terserah In People. Terus berikutnya, untuk temannya, teman-teman atau In People juga bisa pakai lontong atau pakai nasi. Berikutnya nih, ini juga ada bubunya juga dipisah, jadi bisa ditambah sesuai dengan keinginan dari In People. Nah, yang membuat aku makin pertarik nih, adalah yang bikin tebesnya nih. Kalau biasanya di Jakarta, aku makan sate itu yang diketulis adalah sambal. Tapi kalau di sini, ada potongan cabai dengan daun bawang plus bawang merah. Jadi agak gambir sate kami ya. Nah, penasaran kan kayak gimana rasanya? Kita akan coba sama-sama. Oke, kalau begitu, aku makan dulu. Seporsi sate martawi yang isinya 10 tusuk ini, harganya Rp 30.000. Kalau mau nambah nasi atau lontong, ya nambah Rp 5.000 lagi deh. Anyway, sate ini nggak cuma dinikmati warga Cilacat aja lho. Sate martawi bisa dikirim ke sejumlah kota lainnya di Pulau Jawa. Yuyur nih, coba seporsi komplit bikin auto kenyang. Ini tuh rasanya enak banget. Apalagi ya kalau In People nyobain 3 variasi yang beda. Ada yang jenis kulit, jenis daging ayam, sama yang api. Kalau yang daging ayam itu, bentuknya itu kenyal-kenyal padat gitu, tapi enak banget. Terus juga yang kulit tipis, tapi agak sedikit crunchy. Dan yang api, ini rasanya nggak pahit. Apalagi udah dicampur dengan bumbu, kacang. Yang kacangnya tuh terasa masih ada butiran-butiran kasarnya. Plus perpaduan rasa manis dan juga gurih. Ini nih the best banget sih. Pas banget satu porsi buat satu orang. Sepertinya buat In People yang suka kuliner sate, kalau kecil acat wajib kesini. Oke kalau begitu, mungkin buat In People yang punya rekomendasi kuliner khas dari daerahnya, silahkan loh tulis di kolom komentar. Dan pengen tau kan, nanti Oli kemana lagi? Makanya jangan sampai ketinggalan informasi kuliner dari In Today Media. Kalau gitu, Oli lanjut makan dulu kali ya. Dan kita cap Jawa Tengah, tim Liputan. In Today, in People's Way. Bye, makan lagi. Kalau gitu aku langsung makan. Eh sobrul, aku mau jelasin satu-satu menu yang aku udah pesen buat kamu. Apa aja? Ini namanya bebe goreng kaldu dengan serun, dengan asin. Ini sayur asem, sayur lode, dan sambal goreng petai kesukaan aku. Aku kurang suka tapi demi kamu, aku akan coba. Dan aku udah pesenin Juspir dan Esteh Tawar buat kamu. Iya kamu tau aja kesukaan aku. Dan di Jakarta tuh jarang loh ada Juspir. Tapi aku jadi penasaran nih kayak gimana ya rasanya. Terus juga kayaknya minuman kamu juga enak tuh. Iya dong, ini ada Jus Alpukat sama Esteh. Oke kalau begitu kita langsung coba makan ya. S츠istilin. Jus, ketemu. Heks, manmartinis. . Tabukat. U, ger stampinis. Terima kasih.